Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel Markasnya Watch Enthusiast Cerdas Dan yang ada di tangan Minwatch sekarang adalah collab kedua Seiko Bareng skateboarder ternama asal Jepang Kyuto Horigome Tapi kalau dilihat lebih detail Ada yang berbeda di collab kedua mereka ini Ayo tebak apa Yes, bener banget Ada jarum GMT-nya Jadi gak sabarkan bahas Seiko 5 Sports GMT keren satu ini Yuk simak review Minwatch sampai akhir ya pak Ya gini pak jadinya Kalau Seiko collab sama skateboarder kelas dunia Jam tangan sporty yang gak cuman keren di pergelangan tangan Tapi juga punya spek jagoan Kolaborasi kedua Seiko bareng Yuto Horigome Melahirkan Seiko 5 Sports SSK 027 K1 GMT Limited Edition Cuma 2.700 pieces di dunia Nah, model Seiko 5 Sports GMT SKX Style Adalah salah satu besutan Seiko yang paling laris di pasaran Sebut aja SSK 001 K1 SSK 003 K1 Dan SSK 005 K1 Jadi gak heran ya Kalau collab ini mengambil model viral tersebut Nah, ada beberapa yang istimewa di collab Seiko X Yuto Horigome kali ini Salah satunya movement automatic kaliber 4R34 yang dipakai Artinya apa pak? Artinya jam tangan ini sudah dilengkapi fitur office GMT Nih, yang warna merah ini nih jarum GMT-nya Menunjuk ke skala 24 jam di bezel Bisa disetting independen secara quick set tanpa mempengaruhi jarum lainnya Dan fitur ini bikin kamu makin gampang mengetahui zona waktu kedua Di bawah ngantor pun oke Terutama kalau kamu butuh setup call Atau meeting sama kolega di luar negeri Yang zona waktunya berbeda Gimana pak? Baru denger ini aja udah bikin muhupeng kan? Kita langsung aja cek spesifikasinya dulu yuk Ini dia spesifikasinya Case diameter 42,5 mm Case thickness 13,6 mm Lock to lock 46 mm Case material stainless steel with black hard coating Strap material stainless steel with black hard coating Water resistance hingga 100 meter Glass material hard legs crystal with cyclops Movementnya menggunakan automatic movement kaliber 4R34 Power reserve 41 hours Hitam adalah warna favorit Yuto Horigome Maka semua kolaborasinya didominasi warna ini Tapi ini pertama kalinya Seiko mengaplikasikan black coating Pada case dan bracelet untuk Seiko 5 Sports GMT SKX style Tentunya dominasi hitam ini ditemani warna lain yang catchy banget Yaitu warna ungu biru pada insert bezelnya Nah warna ungu biru ini Diinspirasi dari warna langit kota Tokyo di sore hari Yang selalu disaksikan Yuto Horigome ketika berlatih skateboarding di kampung halamannya Dan jika dilihat dengan jarum GMT dan indikator 24 jam Warna ungu untuk mengindikasikan siang hari Sedangkan warna biru untuk mengindikasikan malam hari Lalu kata siapa tampilan sporty gak bisa kelihatan klasik juga Coba deh bapak perhatiin Strapnya pakai jubili bracelet Auto terkesan klasik Walau desainnya secara keseluruhan sporty abis Dan seperti di collab pertamanya terdapat juga tanda tangan Yuto Horigome di caseback yang transparan Untuk visibilitasnya pun gak perlu diragukan Sudah dilengkapi lumibright di indeks dan handsnya Gini nih penampakannya saat keadaan gelap So pasti auto jadi incaran penggemar Seiko Terutama kalau cinta Seiko 5 Sports GMT Ditambah collab ini limited edition Cuma sebanyak 2700 pieces sedunia Dan makin istimewa lagi Karena dikemas dengan box spesial bertanda tangan Yuto Horigome Dan printing Yuto Horigome limited edition Gimana pak? Tambah jelaskan kenapa collab ini wajib banget buat dimiliki Mumpung masih ada di jamtangan.com Mending langsung jadiin inceran Linknya sudah ada di caption ya pak Oke sekian dulu ya dari Minwatch Silahkan like video ini Boleh juga tinggalin komentar kalian Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya Thank you for watching And see you on the next video I'm going to go I'm going to go I can feel you stepping away I'm going to go And I'm in love for you So strong Girl I can feel you stepping away Terima kasih.